Intro Itulah yang Allah sampaikan untuk kita semuanya Allah yang telah menjadikan kematian ataupun kehidupan adalah untuk menguji kamu, untuk menguji kita ayyukum ahsanu amala siapakah diantara kita yang paling baik dalam cara menjikapinya termasuk tentunya sebagaimana yang kita alami sekarang ini ketika kita leluasa sedang berbicara tiba-tiba hilang dari layar ini ini juga adalah bentuk ujian dari Allah apakah kita bisa menghadapi dengan penuh ketenangan ataukah panik kita di dalam menghadapinya maka sesungguhnya bapak dan ibu yang dirahmatilah Allah kalau sudah kita perhatikan benar bahwa betapa seperti halnya kita melatih anak-anak kita dari satu tingkat kepandayan kepada kepandayan lainnya maka Allah pun demikian pula Allah melatih kita maka sepatutnya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah maka sepatutnya semakin hari semakin naik kelas kita itulah yang kita harapkan pada anak-anak kita sesungguhnya maka Allah pun menjadikan kita seperti itu dikarenakan pada hakikatnya segala sesuatu yang tergerak di dalam hati kita itu adalah merupakan sinyal dari Allah SWT maka dari itulah sebagaimana kita bisa mendapati dalam salah satu hadis kutsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kalau usaha kita merasakan kegalauan di dalam kehidupan ini ataupun mengalami keraguan di dalam kita melakukan tindakan maka yang paling utama itu adalah istavtih kolbak maka mintalah fatwa ke dalam hatimu karena di dalam ketenangan itulah sesungguhnya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita semuanya dan sesungguhnya betapa kalau usaha kita memperhatikan dalam perjalanan kehidupan ini Allah terus membimbing kita sebagaimana halnya refleks yang kita dapati dalam kehidupan ini ketika kita ingin menyeberang jalan itu tidak diajari kita tiba-tiba kita ketika ingin menyeberang jalan muncul kehati-hatian di sana dan kemudian kita akan melihat kiri dan kanan dan kemudian kita tidak berlama-lama ketika melaksanakan prosesi menyeberang jalan itu dikarenakan kita mengetahui bahwa dari kiri dan kanan kita kalau usaha kita berleha-leha di sana maka kita bisa terjatuh ataupun bisa tertabrak di sana maka sesungguhnya Mbak Ibu sekalian yang dirahmatilah kalau usaha kita memperhatikan benar banyak sekali yang kita dapati dalam kehidupan ini yang boleh jadi kita tidak menjadari bahwa hal itu hanya berlaku di dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan ini dikarenakan Allah menuntun kita bisa dibayangkan kalau usahnya dalam satu-satuan waktu terkecil terus Allah meninggalkan kita maka yang akan terjadi kita akan terjatuh, tersungkur dan tersesat di dalam kehidupan ini menemudah Mbak Ibu sekalian terutama di dalam kebersamaan kita seperti ini Allah berikan kesempatan bagi kita semuanya untuk mempraktekkan ayat demi ayat yang terdapat di dalam Al-Quran terutama bagaimana Allah menginginkan agar kita semuanya menjadi orang yang beruntung orang yang berhasil di dalam kehidupan ini dan salah satu elemen keberhasilan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran adalah dalam keberjemaan dalam kebersamaan bagaimana kita bisa membayangkan atas apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Asur itu Maka saling nasihat menasihati itu bukan satu pihak yang ada di sana tetapi paling tidak terdiri di sana ada dua pihak dan sampai dengan sebanyak-banyaknya pihak yang ada di sana maka inilah sesungguhnya hakikat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini kita hanya akan mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan itu kalau usahanya kita menyadari bahwa fitrahnya kita ini dihadirkan dalam kebersamaan bukanlah di dalam kesendirian kita coba kalau usahanya kita memperhatikan dan merenungkan benar sejak kita terbangun dari tidur kita sampai dengan kemudian kita terlelap kembali betapa banyak sesungguhnya jasa-jasa orang lain yang telah melekat dalam sesuatu yang kita anggap kenikmatan itu sendiri namun yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian yang diramaca Allah seringkali kita mengalami salah orientasi di dalam kehidupan ini kita menjadikan pusat orientasi itu hanya kepada diri kita sendiri sehingga muncul kesombongan dan keampuhan kita merasa bahwa seakan-akan tidak mungkin orang lain mendapatkan sesuatu kalau bukan karena kita padahal sesungguhnya kalau kita perhatikan benar malu hati kita kalau saat kita mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada satu elemen pun di dalam kehidupan ini yang kita jalani dalam setiap langkah kita melainkan terdapat peranan orang-orang lain yang berada di seputar kita di dalamnya dalam skala terkecil sampai dengan skala yang sebesar-besarnya maka menemudahan Bapak Ibu sekalian yang diramaca Allah pada setiap pagi ini pada setiap awal kita melaksanakan ngaji bareng ini maka sesungguhnya yang kita lakukan di dalam kebersamaan ini bukan hanya sekedar kita melantunkan ataupun menyimak ayat namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang kita lakukan pada setiap pagi seperti ini adalah bagaimana kita berdialog dengan diri kita sendiri dan Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya maka tentunya kita harus melirik harus menelisik dalam diri kita bagaimana agar kita betul-betul mengenal keberadaan diri kita ini secara hakiki bukan hanya kita bisa melihat diri kita secara fisik hanya ketika kita bercermin dan melihat sosok yang berada di balik cermin itu namun sesungguh yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita melaksanakan inner journey ke dalam diri kita bagaimana sesungguhnya keberadaan diri kita ini apakah hanya hadir begitu saja ataukah ada yang menciptakannya dan begitu juga dengan kita menerusuri perjalanan kehidupan ini apakah kita besar begitu saja tumbuh begitu saja tanpa ada bantuan kedua orang tua kita tanpa ada peranan kakak ataupun adik kita ketika kita masa kecil dahulu tidak ada peran paman atau bibi kita tidak ada peran daripada saudara kita dan tidak ada peran-peran orang-orang yang begitu banyaknya dihadirkan di dalam kehidupan ini maka menemudahan baik-baikus kalian yang dirahmatnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala al-latif Allah hadirkan kelembutan di dalam diri ini dengan kelembutan itulah semoga Allah basahi pula basahi dengan nikmat iman dan islamnya sehingga semoga Allah jadikan kita semuanya pribadi sebagaimana yang diharapkan oleh ayah dan ibu kita dulu sebagaimana halnya diajarkan dengan ilmu padi itu makin merunduk kita merunduk kita bukan hanya merunduk secara emosional di hadapan manusia merunduk kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah s.a.w. dalam perintah sholat itu ketika kita benar-benar sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya secara ritual dan fisik kita menempatkan jidat kita di sejadah kita namun kita merundukkan segala kesombongan dan keampuhan yang kita anggap merupakan pakaian kita selama ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya dalam posisi kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah dalam keadaan kita yang terdekat kepada Allah menemudahan Bapak Ibu yang diramati Allah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Allah ayomi kita Allah tadi temalikan kita dalam ikatan silaturahim sehingga benar-benar kita siap di dalam melaksanakan peran wa ta'ala sobil hak wa ta'ala sobil sabar itu sehingga benar-benar mudahan Allah anugerahkan untuk kita semuanya keimanan yang kuat semangat untuk terus melaksanakan kebaikan dan berupaya pula meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari dan kemudian kita mempraktekkan wa ta'ala sobil hakki wa ta'ala sobil sabar dan menemudahan dengan tiga persahatan utama inilah Allah jadikan kita semuanya bersama ayah dan ibu dan leluhur kita bersama anak keturunan kita semuanya saudara-saudara kita sahabat-sahabat kita kaum muslimin dan muslimat semuanya menjadi orang-orang yang beruntung orang-orang yang berhasil orang-orang yang bahagia dalam keridoan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada jennyuan kita Rasulullah s.a.w manusia paling mulia paling indah dan paling elok ahlaknya betapa tidak akan cukup waktu kita di dalam ikhtiar kita untuk menelusuri apalagi kalau usaha kita ingin mendalami bagaimana sesungguhnya hakikat daripada keindahan ahlak Rasulullah s.a.w yang kalau kita perhatikan benar bapak dan ibu hadirnya ahlak Rasulullah s.a.w adalah merupakan ekspresi daripada ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak akan mendapati kesantunan di dalam kehidupan ini secara hakiki kalau bukan segala kesantunan dan kebaikan itu berlandaskan penuhannya kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah s.a.w ingin mengikuti dan mempraktekan atas apa yang telah diteladankannya dalam rangka pula mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan untuk kita semuanya katakanlah Muhammad kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku maka niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu wallahu wa ta'ala Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang untuk kita semuanya nah bapak dan ibu yang diram wa ta'ala dari apa yang kita dapati dalam kehidupan Rasulullah s.a.w sebagaimana kita melaksanakan kegiatan pemeriharaan di dalam kehidupan ini ketika kita memiliki tanaman misalnya yang kita tempatkan di dalam fas bunga itu, maka tidak cukup kita hanya menempatkannya pada ruangan yang baik. Tetapi kita ingin terus menyaksikan keindahan daripada bunga yang berada di dalam fas itu dengan cara kita memeliharanya, kita menyiraminya, menempatkannya pada porsi matahari yang pas. Dan kemudian betul-betul kita berusaha mencintainya. Sebagaimana kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana penelitian secara ilmiah pun telah menunjukkan kini bahwa antara tanaman yang kita rawat dengan sebaik-baiknya ataupun binatang yang kita rawat dengan sebaik-baiknya dan kita hadirkan cinta di sana, maka mereka akan tumbuh dengan cantiknya. Nah begitu juga dengan iman. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, iman itu harus kita pelihara. Kita pelihara dengan doa kita. Pelihara dengan zikir-zikir kita. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali, Mbak Ibu sekalian, membacakan untuk diri saya dan kita semuanya, bahwa bagaimana Rasulullah SAW, kekasih Allah, manusia paling mulia, pengkulu para nabi dan Rasul, yang sudah dijamin memasuki syurganya Allah. Rasulullah maksum terbebaskan dari segala dosa. tetapi Rasulullah tetap memelihara keimanannya. Dengan senyata berzikir dan berdoa kepada Allah. Sehingga bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu, tidak ada jaminan untuk kita. maka tiada lain. Kita berusaha mengikuti Rasulullah, agar Allah sayang kepada kita. Agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian, serta maksiat yang banyak yang telah dilakukan di dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis yang diruahirkan oleh Ibn Majah, Abu Hurairah radiyallahu'an telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah SWT telah berfirman, Aku rahmatku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Dalam hadis berikutnya, Mu'as Ibn Jabal radiyallahu'an telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada suatu amal pun yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan lebih menghindarkannya dari azab Allah selain daripada berzikir kepadanya. Dalam hadis berikutnya, Abu Hurairah radiyallahu'an telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sekali-kali suatu kaum duduk di suatu majelis serai berzikir kepada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Semoga apa yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis terakhir yang kita baca ini, semoga atas rahmat Allah kita pun masukkan di dalam kelompok ini. Bukankah setiap pagi kita berkumpul, kita berzikir, menyebut asma Allah, kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Menemudahan Bapak dan Ibu yang diramati Allah, Allah hadirkan para malaikat-malaikat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan semoga kita pun termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang dimaksudkan di dalam hadis ini yang mendapatkan limpaan rahmat, barokah, dan ridonya. Dan hadis terakhir yang saya baca pada pagi hari ini. Abu Hurairah RA telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sekali-kali suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya. Juga tanpa membaca salawat untuk Nabi SAW. Melainkan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat nanti. Nah Bapak dan Ibu yang diramati Allah, bukankah setiap pagi di dalam kebersamaan ini kita pun berzikir kepada Allah dan kita pun menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga peringatan yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini tidak mengenah kepada kita. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang yang mengalami penyesalan di hari kiamat nanti. Dengan Allah memberikan keistikoman untuk kita semuanya, terus memperbanyak zikir kita, terus memperbanyak sholawat dan salam kita di dalam kesendirian, apalagi di dalam kebersamaan seperti ini. Nah, maka Bapak dan Ibu yang diramati Allah, bersama-sama kita melanjutkan kembali. Dan apalagi diperkuat dengan hadis yang kita baca di pagi hari ini. mari sepenuh hati kita menyampaikan terima kasih, menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan sepenuh hati kita. Dan semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam kepadanya. Dan semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita untuk dapat memahami dan mempraktekkan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadu ala ali Sayyidina Muhammadu Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadu ala ali Sayyidina Muhammadu Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadu ala ali Sayyidina Muhammadu Bapak dan Ibu yang diramati Allah Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah Untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita Kedua orang tua kita setelah Allah menyampaikan perintah Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW Dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita Maka kembali bersama-sama kita setiap pagi dalam forum ini Mengenang dengan penuh kerinduan atas segala kebaikan dan jasa Yang tidak akan mungkin pernah kita mendekati Apalagi membalasnya Bersama-sama kita dengan berdoakan untuk ayah dan ibu kita Semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Allah terima seluruh amalnya Allah lipat gandakan ganjaran bagi keduanya Dan Allah ampuni dosa dan kesalahannya Dan semoga Allah lapangkan kuburnya Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka Dan semoga Allah jadikan bagian dari taman-taman syurga Menjadi taman kebahagiaan Tidak ada tara bagi keduanya Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya Amin ya rabbal alamin Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita Bapak dan ibu yang berbahagia masih didamping oleh keduanya Atau salah satu di antara keduanya Semoga Allah berikan keistikoman dalam iman dan islam Menyadari sepenuhnya sebelum kepulangan mereka Bahwa itulah manusia terbaik yang Allah hadirkan di dalam kehidupan Dihadirkan sejak pertama kita dilahirkan Yang mengajarkan kepada kita Membaca huruf-huruf Membaca asma Allah Memberikan segala kebaikan untuk kita Semoga bagi mereka yang Masih diberikan nikmat kehadiran Kedua orang tua semoga Terus berbuat baik Sebaik-baiknya pada mereka Prioritas utama untuk mereka Menyayangi mereka Mendoakan mereka dan memberikan segala yang terbaiknya Dan semoga ketika Allah memanggil salah satu dari keduanya Semoga Allah kembalikan dalam keadaan terbaik Dalam keadaan hasil hatimah Rabbana gufirlana wari walidina Warhamhum kamarabbawna siwara Rabbana gufirlana wari walidina Warhamhum kamarabbawna siwara Rabbana gufirlana wari walidina Warhamhum kamarabbawna siwara Walijami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahliya'i minhum wal amwad Rabbana la tuzih kulubana Ba'day sahadaytana Wahablana bin ladun karahmatan Rabbana hablana min azwajina Wa durriyatina Purrata'uni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Amin ya Rabbana alamin Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Kita mendoakan pula Saudara-saudara kita semuanya Yang berada dalam forum ini Ataupun sadak dan kerabat kita semuanya Yang dalam keadaan sakit Semoga langkat sakitnya Baik dikarenakan covid Ataupun sakit lainnya Ataupun yang tengah mendapatkan Ujian dari Allah Apapun bentuk ujian itu Semoga Allah berikan Kesabaran, kekuatan Keistikoman dalam iman dan islam Dan semoga Kesabaran dan keihlasan itu Menjadi pembuka Pintu rahmat Allah Dan Allah tingkatkan Derajat keimanan Dan ketakuan kita kepadanya Sata Allah luntur dan gugurkan Danlah hapus segala dosa Dan kesalahan kita Amin ya Rabbana alamin Nah baiklah Bapak dan Ibu Pada pagi hari ini Kita akan mengawalnya Dengan membaca Ayat ke-37 Dari surah Yusuf Insya Allah kita membacanya Sampai dengan ayat ke-40 Sebelum nanti Insya Allah kita akan Mengikuti pula Di dalam acara beranda Tausiah yang akan disampaikan Oleh guru kita Profesor Dr. Ahsin Sahho Mudah-mudahan Allah Mengabulkan seluruh harapan Pintu dan doa kita semuanya Baik yang bersama-sama Dalam forum ini Ataupun doa-doa Khusus yang kita miliki Masing-masing Dan semoga Melalui setiap huruf Setiap kata dan ayat kita baca Di pagi hari ini Allah bukakan Pintu Rahmat Baraka dan Hidayahnya Untuk kita semuanya Untuk itu Sama-sama kita membaca Umul Quran Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وردالين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَالَ أَيْا يَأْتِيَكُمَا إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَالَ أَيْا يَأْتِيَكُمَا قَالَ أَيْا يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُمِنْ لَتَقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُمِلَّتَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبُ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءِ مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِنَّ 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 خَيْرٌ أَمِنَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ خَيْرٌ أَمِنَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا 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 إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَسْمَاءًτُمْ بَعَابَوُكُمْ Illa asma'an sammaitumu ha'antum wa aba'ukum Antum wa aba'ukum ma'anzalallahu biha min sultaan Antum wa aba'ukum ma'anzalallahu biha min sultaan Inil hukmu illa lillahi amara an la tagbudu illa iya Inil hukmu illa lillahi amara an la tagbudu illa iya Inil hukmu illa lillahi amara an la tagbudu illa iya Inil hukmu illa lillahi amara an la tagbudu illa iya Dhalikat deenul qayyim walakin acktharan nasa Zalika ad-dinu al-qayyimu walakinna aktharan nas Zalika ad-dinu al-qayyimu walakinna aktharan nas Walakinna aktharan nasi la ya'lamun 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 Sadaqallahul-azim Sadaqallahul-azim Walakinna aktharan nasi la ya'lamun 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 Walakinna aktharan nasi la ya'lamun